Berbagai ilmu bisa dilakukan oleh siapa saja yang meski hidup dalam keterbatasan tak menyerutkan seorang perdagang siomai di Palai Endah, Kabupaten Bandung untuk mengajar 50 orang muridnya. Rumah Pelangi, wadah anak-anak berkumpul, bermain, dan belajar kesenian Sunda. Adalah Asep Soehendar, relawan pendidikan yang andalkan hidup dari perdagang siomai keliling. Ia mendirikan rumah Pelangi pada 2012 lalu. Cita-citanya sederhana, meningkatkan pendidikan anak-anak kurang mampu di desanya. Desa Sindang Sari, Manggahang, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Bagi Asep menjadi relawan pendidikan tak semudah kelihatannya. Ia harus rela sisihkan penghasilannya dari berjualan siomai. Padahal, dalam sehari ia hanya mengantungi laba sekitar 40 ribu rupiah. Sementara kebutuhan rumah Pelangi tidak sedikit. Salah satunya harus membayar kontrakan sebesar 150 ribu rupiah per bulan. Karena saya waktu itu dari SMP sudah jualan, jadi saya menyisihkan hasil dari jualan itu untuk saya kuliah dan untuk membiayai rumah Pelangi ini, rumah belajar ini. Tak hanya soal biaya, awalnya Asep juga kesulitan merangkul anak-anak. Butuh pendekatan khusus untuk tumbuhkan minat belajar mereka. Semakin terasa berat karena tidak ada dukungan dari keluarga dan orang sekitar. Dukanya itu pertama, dari keluarga sendiri, pertamanya tidak ada yang mendukung dari situ. Terus dari masyarakatnya waktu itu. Karena kan di konsernya rumah Pelangi itu, kita sambil bermain sambil belajar, masyarakat banyak yang lihat itu banyaknya bermain. Kini situasinya sudah jauh berbeda. Ketekunan Asep berbuah baik. Banyak anak terlantar menimba ilmu bersama-sama di rumah Pelangi. Sudah belajar nari, diajarin belajar matematika, bahasa Inggris, ya kayak gitu. Pandangan warga sekitar juga berubah. Bahkan sekarang, Asep dihujani apresiasi dari warga. Terutama karena niatnya memberikan ilmu pengetahuan secara cuma-cuma, alias tanpa memungut biaya sedikitpun. Jadi dia itu sosok pemuda yang didih untuk mendidik anak-anak. Terutama anak-anak yang masih kecil. Saat ini Asep memiliki 50 anak didik. Untuk mencukupi kebutuhan rumah Pelangi, ia dibantu warga dan komunitas peduli pendidikan di kota Bandung. Ia berharap kegiatan belajar di rumah Pelangi bisa terus berjalan, semakin berkembang, demi pendidikan dan kualitas hidup anak bangsa yang lebih baik. Adi Rianto melaporkan untuk NET.